Sementara di Amanai sebagai pengampu dan di BIDC atau namanya sekarang jadi BBPPMPV yang awalnya adalah B3GT, kemudian jadi BMPATK, sekarang jadi BBPPMPV. Nah, ini seuruh ngapal, ini singkatan. Balai Besar. Balai Besar pengembangan. Oke, pengembangan dan Balai Besar pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi, ya. Si Rodo Anjar, ya Pak. Siap. Bianto, ini kalau dilihat dari satu kata dan huruf akhir di O itu, lahir kira-kira di mana ya? Tadi sempat ngomong-ngomong dengan Bu Dina, dengan Bu... Lahirnya di Solo. Bukan Solo apa sih, tapi Surakarta. Ya, kemudian belajar di sekolah STM1 dulu, SMK. Ada yang dari Solo? Angkat tangan? Oh, tadi seragian ada ya, dekat Solo. Duwiring, Klaten. Nah, itu. Ini tanggok KB ini. Oke, waduh. Kopi susu, saya pernah di Bayo Lali itu, Pak. Pak, siapa tadi yang dari Bayo Lali? Oh, ini. Bayo Lali ini bunti, Pak. Wah, yang beli yang dibadikan tadi. Oke, SMK berapa, Pak? Saya pernah ke daerah, dekat kelayar. Oke, tekan ke tinggi, perkenalan. Apa arti sebuah nama? Bagaimana pria, pria itu laki-laki? Ananto itu adalah Hananto. Dari kata Hananto, Sunu, Siwi, Bojo. Artinya anak-anak laki-laki yang suhu. Ada back person, Mas? Coba di-muting. Oke, sip. Suprianto, su, pria laki-laki, Ananto, dari Atmojo, Hananto. Artinya anak-anak laki-laki yang suhu. Kayak Suharto, Soekarno, gitu ya. Ya, maksudnya mulia uribe, ganteng, gitu. Kata ibu saya. Oke. Di Pempatika, BOE, atau di VEDC ini mulai tahun 87, tepatnya di Oktober 87. Ada yang belum lahir? Masih kecil. Oke. Mulai tahun 87, waktu itu belum ada TI, jadi basic-nya di elektronika. Jadi setelah dari STM 1, jurusan elektronika, ke IKIP Jogja, kemudian di Malang tahun 87. Kemudian pernah kuliah di Brawijaya. Istrinya dua, anaknya. Maksudnya, istrinya satu, anaknya dua. Cantik-cantik. Cucunya dua. Nah, ini yang ragil ini masih belum punya judo, ini golek mantu. Barangkali ada yang cocok, nanti jadi mantu nih. yang lain-lain, nomor KTP, nomor rekening, dan lain-lain, nanti kita bicarakan nanti. Oke. Jadi, kita langsung saja, Ibu dan Bapak, di sesi satu ini. Saya share dulu materinya. Kelihatan di layar, Ibu Bapak? Ancungkan tangannya. Oke, sip. Oke. Jadi, sebagaimana yang disampaikan tadi di awal, ada empat sesi di kegiatan ini. Sesi satu di minggu ini. Sesi dua minggu depan, jadi setiap minggu ada live session. Materi ini diambil dari SKKNI, kluster satu. Jadi, ada lima unit, tapi nanti kita compress menjadi empat unit. Kemudian dilaksanakan setiap minggu, satu kali live session. biasanya nanti jatuhnya menyusul, tapi yang sudah dilaksana itu setiap hari selasa. Oke. Next. Nah, ini pendahuluan. Oke. Mengumpulkan kebutuhan teknis, pengguna yang menggunakan jaringan, ini ada dua elemen. Yang pertama, melakukan survei teknis. Yang kedua, membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan. Kurang kurangnya. Kriteria yang menuju kerjanya, daftar kebutuhan pengguna telah ditentukan. Artinya, Bapak dan Ibu nanti membuat daftar. Daftar untuk user itu apa saja. Informasi yang dibutuhkan ditentukan. Informasi apa saja untuk kepentingan survei. Ya, ada dokumen apa saja, checklist, dan seterusnya. Kemudian, dokumen survei teknis dirancang. Artinya, ada data yang sebelum melaksanakan survei ini dibuat. Membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan. Artinya, Ibu dan Bapak nanti membuat apa-apa sih yang dibutuhkan di dalam jaringan itu. Ya, tentu saja ini berdasarkan rangkuman hasil survei. Kemudian, hasil dari survei di lapangan itu dibuat. kemudian jumlahnya berapa. Misalnya, ketika Bapak dan Ibu survei ke lokasi di sebuah lab di SMK, seperti itu. Kemudian, kebutuhannya apa saja, jumlahnya berapa, tentu saja nanti ada speknya. Tujuan khusus, melakukan survei teknis yang meliputi kegiatan menentukan kebutuhan pengguna, menentukan informasi yang dibutuhkan dan merancang dokumen survei teknis. Seperti yang disampaikan di atas tadi, hanya ini dibuat di tujuan khususnya. Kemudian, membuat daftar kebutuhan yang meliputi merangkum tabel survei teknis, menentukan kebutuhan dan daftar jumlah. Jadi ini merupakan pengulangan hanya dibuat di tujuan. Tujuan di sesi satu ini. Jadi materi ini tidak begitu sulit Ibu dan Bapak. Ini adalah makanan sehari-hari. Orang malang itu makanan sehari-hari itu segera tempe, tahu tempe gitu ya. Oh ya sama, sama dengan yang di Bapak Ibu. Oke, tapi kalau di Umba Yolali tadi tambah susu. Jadi sempurna. Tidak apa sehat tapi sempurna juga. Oke. Menentukan kebutuhan pengguna. Ada beberapa cara menentukan kebutuhan pengguna. Yang pertama adalah observasi. Jadi observasi ini langsung terjun ke lapangan. Kemudian mengadakan wawancara dengan pihak yang ingin apa namanya dibuat suatu perencanaan kebutuhannya atau jaringannya. Kemudian dari situ dibuat dokumentasi. Dokumentasi berubah suatu catatan, foto, atau rekaman dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian ada polling. Online atau offline. Akhirnya polling bisa dilaksanakan setara online atau bisa setara offline. Polling ini dilaksanakan kalau ada minimal dua perbedaan dan belum bisa diberikan suatu solusi harus ada pilihan maka dilaksanakan polling. Itu di literatur tentu saja dalam menentukan kebutuhan Bapak dan Ibu mencari literatur mencari data yang lagi ngetrend sekarang ini apa. Seperti itu. kebutuhan teknis dalam membangun jaringan ini tentu saja ada dua apa namanya kelompok yang pertama adalah hardware ini adalah perangkat keras yang kedua adalah software dari perangkat keras ini berjudul satu komponen-komponen atau peralatan atau juga suatu perangkat tadi instrumen dan bisa PC bisa laptop bisa kabel dan seterusnya software ini adalah perangkat lunak yang dipergunakan dalam membangun jaringan jadi ada perangkat keras dan perangkat lunak tidak ada perangkat yang kenyal antara lunak dan keras kenyal tidak ada oke naik menyusun dokumen survei teknis untuk mengumpulkan informasi kepada pelanggan dapat digunakan teknik wawancara nah ini wawancara sebetulnya yang diinginkan itu apa Pak saya ingin di TKJ itu sesuanya 40 silahkan dibuat suatu perencanaannya misalnya ya tentu saja disitu nanti bisa apa saja informasi yang bisa dikumpulkan perjagaan template untuk penggilan informasi yang ingin diperoleh dari responden artinya ada kisi-kisi apa-apa yang nanti kira-kira dapat digali di dalam wawancara tersebut oke naik membuat daftar kebutuhan ini di unit berikutnya ya pengetahuan keterampilan yang diperlukan jadi menyiapkan dokumen wawancara dengan standar operasional prosedur dengan apa dilakukan kapan dimana ini warung kopi kemudian ada gorengan misalnya seperti itu langkah-langkah yang harus ikuti apa melakukan wawancara terhadap responden jika perlu dibuat jadwalnya artinya janjian dulu ini kita mewawancara apa di rumah atau di cafe dan seterusnya perlu saran dari responden agar projeknya lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan user jadi misalnya keinginan dari pengguna gitu misalnya ini karena anggaranya banyak jadi dibuat spek yang tinggi monggo saja tapi lihat kepentingannya juga ya oh kalau untuk kepentingan pengguna untuk yang multimedia mungkin speknya harus tinggi memory harus besar dan sebagainya tapi kalau untuk jaringan mungkin cukup dengan i7 saja tidak harus i9 seperti itu membuat dokumentasi sesuai dengan kebutuhan user dan standard artinya dengan tadi dokumentasi dicatat dari wawancara kemudian dengan metode apa namanya mencari data atau browsing di internet itu bisa dilaksanakan dokumentasi oke pia-pia yang diwawancarai disitu ada user ada admin ada manager misalnya ini bapak dapat tender jaringan di institusi atau di sebuah kantor atau seperti itu jadi dari suset user ini ada satu permintaan atau permohonan kepada admin admin cek di barang kemudian diverifikasi disesuaikan datanya apa saja yang dibutuhkan misal ada komputer ada printer ada accessories lain maka dari manager ini mengeprobe kemudian konfirmasi ke bagian inventory kemudian didokumentasikan ada forum-forum yang harus dibuat kemudian baru dikeluarkan apa namanya barang atau kebutuhan kepada usernya oke next ibu dan bapak ini adalah contoh spesifikasi minimum komputer server dan client ini mungkin masih jadul tahun 2018 atau seperti itu jadi masih menggunakan apa namanya data-data yang lama misalnya memorinya 2GB prosesornya dual Xeon dan sebagainya oke ini satu listrasi saja tentu saja nanti disesuaikan kebutuhan bahkan nalur identifikasi standar dan informasi user ibu dan bapak dalam kebutuhan pengguna ini ibu dan bapak membuat suatu template catatan yang berupa informasi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan pengguna tadi di lapangan kemudian melakukan wawancara dengan pengumpulan data bisa dengan observasi bisa dengan wawancara dan seterusnya wawancara dicatat didokumentasikan kemudian ditanda tangani artinya disitu sudah ada kesepakatan kalau ada setelah biasanya setelah ada tanda tangan ini kok berubah nanti didiskusikan lagi ya masing-masing dokumentasi disimpan sebagai bukti artinya dari pengguna dapat dan kita dari developer misalnya kita juga dapat oke saran-saran diberikan berdasarkan kebutuhan user dan standar konfigurasi yang biasanya digunakan jadi tadi kebutuhannya software dianalisa kira-kira apa yang dibutuhkan dalam kepentingan ini aplikasi-aplikasi apa yang harus disiapkan kemudian di samping software tadi tentu saja ada hardware ya perangkat keras kemudian apa namanya setelah disetujui maka baru ada tindakan berikutnya pastikan untuk memberi tanda pada catatan telah dibuat untuk setiap saran artinya di jendangi diberi tanda ini disetujui marap dan seterusnya oke hal ini bertujuan agar pada saat pelaksanaan proyek nantinya tidak terjadi kesalahan dan dalam mendevelop mendevelop saran-saran dan solusi yang telah ditawarkan artinya semua tercatat terdokumentasi kemudian dipastikan sudah disetujui next nah koordinasi yang dilakukan untuk mendapatkan konfigurasi komputer yang paling sesuai dengan kebutuhan user ya kemudian harus ada koordinasi kira-kira tata letak desainnya bagaimana ini modul letakkan dimana posisinya bagaimana karena nanti berhubungan dengan anggaran dan apa namanya posisi posisi yang ditentukan misalnya bukannya dengan kabel ya ini tentu saja kalau tarik lurus dan naga menikung menyesuaikan tembok dan sebagainya itu berbeda ya ya kemudian setelah dipastikan suatu kesepakatan kemudian dari konfigurasi itu dibuat suatu anggaran biasanya seperti itu membuat dokumentasi kebutuhan user dari hasil wawancara diidentifikasikan kebutuhan user kemudian kebutuhan sistemnya kemudian pencatatan hardwarenya kemudian ada komponen-komponen intinya ada software hardware kemudian ada kebutuhan lain yang misalnya apa dari tata letak dan sebagainya ya tahapan perencanaan membuat daftar kebutuhan yang pertama adalah menyusun apa namanya program break down struktur hanya di break down apa-apa saja yang harus dibutuhkan mengestimasi waktu pelaksanaan projek artinya wawancara ini digunakan di awal semester sehingga di sebelumnya harus selesai kemudian dibuat suatu skedulnya mengalokasikan sumber daya kira-kira butuh terakhir berapa tukangnya untuk menyelesaikan jaringan 40 titik misalnya seperti itu menghitung pembiayaan ini sudah jelas pembiayaan termasuk ongkos kerja pengiriman kemudian harga barang ditambahkan dengan pajak misalnya seperti itu menyusun jadwal kerja ini ada apa namanya skedulnya skedulnya misalnya ini ada sudah pertengahan program ini di awal dipayar 50% di pertengahan 75% nanti final 100% misalnya seperti itu pengelolaan risiko artinya risiko-risiko yang terjadi ketika pengerjaan proses berlangsung itu di identifikasi kira-kira kalau tidak dipasang kabel yang melewati pohon-pohon ini kira-kira risiko-nya bagaimana kemudian harus dilindungi dengan pipa dan sebagainya agar tidak digigit tikus dan sebagainya selesai oke selesai demikian ibu dan bapak untuk materi sesi satu ini barangkali ada yang mungkin perlu disampaikan saya kembalikan ke Mas Uji atau Pak Bapak monggo ini Bapak terima kasih jadi dipersilakan Bapak Ibu mungkin ada yang perlu didiskusikan dari materi sesi satu yang sudah disampaikan oleh Bapak pengangku monggo dipersilakan bisa langsung di anud kemudian Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan apa yang perlu didiskusikan oke silahkan silahkan mungkin ada sharing atau pertanyaan angkat tangan Bapak Ibu Rini di Ibu Spita Boleh Terus satu lagi Pak untuk di lampiran laporannya di laporannya itu kan ada dokumentasi kegiatan tugas ini bagaimana Pak untuk lampirannya Pak dokumentasinya apa saya harus kasih foto-foto untuk dokumentasi itu lampiran-lampiran itu bisa berupa ini kan masih perencanaan bisa berupa gambar foto atau video atau data kalau berupa foto gambar nanti bisa dilampirkan di laporannya bagi lampiran kalau ada video Ibu dan Bapak tidak usah melampirkan semua videonya tapi di upload di Youtube nanti tinggal linknya saja tapi seandainya tidak ada video ya foto saja ada video ini kan tugas pertama kan masih merencanakan Pak apa dokumentasinya itu harus ada foto atau video boleh salah satu atau salah dua artinya foto boleh video boleh atau dua-duanya juga boleh kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah terima kasih Pak menurut Ibu ada di sana nanti dilampirkan apa nanti saya berikan contoh laporannya jadi Pak Pak Andi terima kasih terima kasih terima kasih yang mendapat Pak jadi 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 itu nanti kan di klat ini ada 4 sesi Pak sesi 1 tadi kebutuhan pengguna sesi 2 dan selanjutnya sesi 3 topologi sesi 4 rencana nanti dapat Pak hanya yang dibuka sekarang ini sesi 1 nanti Ibu dan Bapak kalau tugas-tugasnya diharapkan selesai minggu ini ukur hari Sabtu sudah selesai atau Jumat malam yang tugasnya sudah selesai nah setelah itu baru dibuka sesi 2 tanpa jadi nanti secara bertahap oke oke tadi ada yang angkat tangan ini berkaitan dengan kegiatan di klat ini ini kan kuldarin semua kemudian apakah setiap hari kita harus melakukan zoom meeting ini untuk materi-materi atau di cedah berapa tali zoom kemudian kita mengejarkan tugas atau gimana mohon petunjuknya Pak terima kasih jadi di klat ini totalnya 40 JP jam pelajaran 40 JP artinya kalau 40 JP itu dalam sebulan seminggunya ada 10 JP kalau 10 JP itu seminggu ada 5 hari artinya ibu dan Bapak minimal 1 hari 2 JP boleh siang pagi malam buka boleh nah tentu saja nanti ibu dan Bapak memenuhi tugas-tugas yang sudah ditentukan di dalam LMS tadi ya jadi mulai dari pendahuluan perkenalan menjawab apa namanya latihan soal kemudian mengupload tugasnya tugas prakteknya jadi nanti ada laporannya activity atau report activity ya seperti itu Bapak jadi untuk tiap hari tidak online season seperti ini tidak satu sesi satu kali artinya minimal seminggu satu kali 2 JP biasanya kita laksanakan setiap hari Selasa jam 8 sampai 10 nah sekarang ini kan hari hari apa ini Rebun Selasa lama tidak kerja ini kok lah jadi nanti setiap hari Selasa jam 8 sampai 10 minggu depan sesi 2 hari Selasa 8 sampai 10 terima kasih terima kasih Pak ada lagi dipersilakan Bapak Ibu yang lain Pak Sudhiyono Pak Sudhiyono Pak Sudhiyono ya Assalamualaikum Pak Sudhiyono sama teman-teman ya Pak saya dari SMK Laden Patah Mojokerto mau menanyakan tentang tugas satu ini apa boleh kita itu mengobservasi lembaga kita sendiri dengan sarana yang ada untuk meningkatkan persiapan AKM tahun depan ya karena kan ada perubahan ujian kalau gak salah itu kan ada perubahan jaringan kebutuhan untuk 2 MBPS jadi kated ya untuk 1 lembaga 50 user apa boleh laporan ini hasil perencanaan ini saya gunakan untuk lembaga sendiri jadi saya tidak mencari di lembaga yang lain makasih Pak boleh Pak dan itu bagus artinya apa nanti ada pengembangan nanti di sesi perencanaan topologi itu nanti ada pengembangan pengembangan sekolah kedepannya tentu saja nanti kebutuhan kebutuhan dan perencanaan jaringan subnettingnya kemudian dari software hardwarenya apa anggota saja anggaranya speknya bagaimana dapat di link mana harganya berapa itu nanti kedepannya seperti itu jadi memang harus ada kesenggambungan dan itu bagus kalau untuk pengembangan sendiri ya gitu boleh Pak intinya begitu makasih Pak itu yang boleh saya tanyakan tadi Pak Najamudin angkat tangan iya Pak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini sebelumnya saya mohon maaf karena ini kita kita kebetulan sekolah salah satu sekolah yang kemarin ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka jadi kebetulan hari ini ada jadwal untuk mengajar jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa konsen penuh disini karena juga punya tanggung jawab ke anak-anak itu aja jadi ya kita riwari tapi insya Allah untuk tugas insya Allah akan tetap kita kerjakan SMK mana tadi Pak SMK Negeri Satu Tanjung Anong Nganju oh Nganju baik Pak tidak masalah yang penting nanti sambil ngacar handphonenya dihidupkan untuk minimal mendengar info-info yang mungkin diperlukan dalam kegiatan oke Pak mutan masalah oke mungkin ada lagi Ibu Bapak Ibu silahkan tunjuk jari boleh angkat 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 Pak Joen Joen dua ini dari mana Pak apa lagi dari SMK satu binangun Cilaca Pak oh Cilaca ini masih ngapak-ngapak sekali selanjutnya ini Pak ini saya menanggalkan ini mau selalu direnim Pak namanya direnim jadi klik namanya direnim terus nanti jadi siap 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 ada lagi Bu Bapak atau saya tunjukkan tugasnya dulu kalau tidak ada nanti sambil setelah itu boleh diskusi lagi baik saya tunjukkan tugasnya pertama ketika di tugas praktek itu kan ada format laporannya kelihatan Bu Bapak terlihat jadi di download dulu format laporannya setelah download nanti Bapak dan Ibu mengisi formatnya ini topiknya kemudian peserta nama Bapak Ibu asal sekolah intansi penelenggara ini BPPMPV tahun 2020 nah ini ini formatnya ada mulai dari daftar isi bab 1 unit kompetensi capaian nunjuk kerja ada bab 2 teori dasar bab 3 pelaksanaan praktek ini ada waktu dan tempat pelaksanaan alat bahan prosedur praktek faktor pendukung pengambat karena ini masa pandemi pengambatnya apa wah itu pak saya di lockdown jarak sekolah sampai rumah itu 30 kilo jadi kalau ke sekolah ya belum tentu seminggu sekali dan seterusnya misalnya ada daftar pustaka lampiran lampiran nanti kegiatan mulai dari hari Senin kemarin sampai hari Jumat untuk setiap sesi dokumentasi foto video disampaikan jika memang ada video atau minimal fotonya ya tentu saja minimal karena tidak ada siswa ya foto labnya boleh tampilan sekolah tapi tadi di pak yang anjur tadi kegiatan belajar mungkin bisa disampaikan ya oke ini formatnya kemudian contoh 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 laporan contoh yang dia ini oke kelihatan ibu dan bapak sudah tampil di layar sudah ya ini tadi judulnya laporan berjalan praktek membuat daftar kebutuhan teknis pengguna jaringan di lagu tarium TKJ SMK Indonesia bagaimana pak yang dari Mojokerto tadi ini SMK-nya sendiri kebetulan namanya SMK Indonesia ya kemudian namanya gurunya ini namanya sehari ini SBD MPD sehari ini tadi gurunya lembaga nah ini ganti bapak ibu ini kemarin belum sempat diganti ini diganti BB PP MPP POE malam oke sesuai dengan format tadi ada daftar isi pendahuluan dari pendahuluan sampai lampiran tadi itu kok sebelah salamat pak boleh boleh secukupnya tapi tidak harus banyak-banyak misalnya 100 lembar wala tambah katean nanti secukupnya sesuai dengan kepentingan oke pendahuluan ada unit kompetensi yang tadi tinggal mengkopikan di buku kerja kan ada buku apa itu namanya di LMS itu ya itu dikopi saja nah kopi tempel nah tabel nunjuk kerja kopi tempel pasang nyontujuh saja boleh tapi nanti harus di apa namanya template-nya harus dirubah nanti ketahuan lagi SMK jelas capok gunung sehari ini oke teori dasar ini teori-teori yang mendukung mendasari tentang unit atau sesi satu tadi ya mengumpulkan hutan gunung teori-nya apa ada survei kopi saja di buku kerja tadi ya orang izin atau orang sumkan mungkin dikopi orang pokok enak oke ya ini mempersiapkan SOP wawancara oke daftar contact person ini contohnya saja contoh saja yang ketika ini di lapangan tadi dan kalau di sekolah ya mungkin kepala sekolah kemudian membahasnya siapa toolman misalnya gitu ya nah ini teori-teori yang mendasari pengumpulan tadi kemudian membuat checklist ya pengumpulan ini masuk dalam teori tadi hanya sebagai data pelengkap dan seterusnya ini teori boleh berapa lembar dua tiga lembar boleh yang penting dari teori dasar ini penuhi apa namanya ketika membuat ini berdasarkan teori tersebut intinya begitu dan praktek ini disesuaikan prakteknya mulai dari kemarin itu tanggal 21 sampai 25 misalnya di laboratorium teknik komputer dan jaringan SMK Indonesia karena ini sekolahnya SMK Indonesia SMK Indonesia itu dulu di kebangan di bawah saya ini ya di Arjo Sari kemudian alat dan bahan itu kan tadi ada tabel disitu tinggal mengisikan saja di sekolah tadi salah satu labnya apa ada laptop for i-5 misalnya window ten dan sebagainya oke kemudian ada yang klik nama barang supaya saya kasih keterangan ini mulai dari apa namanya tinta printer kemudian sampai pada apa namanya kertas dan seterusnya prosedur praktek disitu sudah ada di tugas itu ya siapkan dokumen hasil wawancara seperti tadi rangkum hasil wawancara menjadi spesifikasi perangkat jaringan yang dibutuhkan dan seterusnya hasil praktek ada hardware software yang dibutuhkan apa server sudah jelas tadi harus ada klien pasti ya ini untuk software tentu saja server dengan sistem operasi servernya misalnya pakai window server well ya perangkat pendukung dan lain-lain nah ini rangkaian hasil wawancara ya mungkin wawancara kalau tadi dengan Pak pengembangan sekolah tadi mungkin kedepannya dengan apa namanya kepala sekolah ya kira-kira kedepannya apa kalau nanti bisa divideokan pasal wawancaranya boleh atau chatting dari WA-nya misalnya oh kedepannya butuh perluasan ruangan kemudian tambah satu lab misalnya oke ini kebutuhan-kebutuhan tadi dari hasil wawancara tadi oke kemudian menentukan jumlah yang dibutuhkan ini jumlah ini tadi server satu unit klien 36 karena muridnya 36 tentu saja monitor 36 masuk nanti PC-nya 36 monitornya kurang karena bisa harus sinkron ya tangkrimping ada lantester dan sebagainya cukup dua jika kurang ditambah lagi suite 24 port dua karena kalau hanya satu kurang karena jumlahnya tadi 36 dan seterusnya yang estimasi harga estimasi harga itu perakiraan boleh merujuk ke bineka.com ke apa itu lasada ya ya tidak boleh itu yang ke bekas.com itu tidak boleh oke next ini peralatan-peralatan dan estimasi harga serta jumlahnya oke tulis ke dalam daftar kebutuhan ini tulis lagi dari nama alat spesifikasi jumlahnya harga dan totalnya berapa ya seperti itu sehingga nanti didapatkan di hasil akhir saat lab atau pengembangan satu ruangan untuk kedepannya nah itu kira-kira 87 juta sekian itu isi kuis komplit saat lab nah berapa disini 15% kah berapa disitu nah faktor pendukung pengambat tadi disampaikan pengerjaan tugas praktek dilakukan di sekolah tempat kami mengajar hari ini tadi di SMP Indonesia lebih mudah dalam peminjaman ruangan dan alat bahan artinya mengobservasi sendiri dalam masa libur covid sehingga mengambat ini yang mengambat tadi karena ada covid menerjemahkan kegiatan mau ke sekolah tadi saya sampaikan jaraknya 20 kilo mau lewat kesana di lockdown tidak boleh lewat karena dikelatini daring menurut penulis kesulitan dalam menerjemahkan materi artinya ini kita perlu disesi apa namanya dikirian diskusi nah itu kita perlu diskusi di WA atau di kolom yang namanya sharing yang di WMS daftar pusaka disampaikan sumber-sumbernya dari jurnal dari buku dan kalau perlu dari link internet dikirikan nanti yang ditanyakan ibu tadi ada jurnalnya Senin kemarin tanggal 21 September mau pembukaan sekarang live session dan pengarahan kalau pengarahan mungkin Senin sudah disampaikan ini tinggal live session saja kemudian besok belajar lupa-buka mengeksplor penalaman materi kami selatihan soal di LMS-nya di Jawa tinggal muncul centang artinya sudah dikerjakan Jumat membuat tugasnya di upload di LMS dokumentasi ya ini foto-foto foto sekolah foto lab yang di sekolah itu dan bapak kalau tadi projectnya di kantor pemerintah misalnya ditambahkan foto ini lab-lab karena ada pandemi tidak ada siswanya kecuali di daerah hijau daerah hijau tadi yang bapak hari ini sudah mengajar siswanya ini contoh dari server misalnya kalau misalnya di foto contoh dari client oke selesai demikian ibu dan bapak contohnya sehingga mudah-mudahan dengan contoh laporan ini ada gambaran kira-kira tugas di praktek 1.1 oke demikian mungkin ada yang kurang jelas di penjelasan tadi dipersilahkan sharing sudah jelas oke persilahkan bapak ibu masih cukup waktu untuk kita diskusi oke ada kesulitan dalam lms bapak dan ibu ada yang sudah membuka semua atau menjawab sampai matian soal dibuka di lms dulu silahkan bu iya pak masih silahkan bu silahkan sudah bisa dengar lmsnya belum bisa dibuka pak dari kemarin oh nah ini monggo dicatat mungkin kenapa kenapanya itu kenapa kemarin sudah konsultasi sama pak bambang sama pak mas budi dimasukkan NIK nya masih belum bisa meskipun di alfate nya sudah bisa masuk cuman di lms nya belum bisa pak mungkin pak bambang mohon dicatat nanti ke bu 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 afid awliya ramawati jadi kemarin memang setelah kami lihat mohon maaf yang di lms itu harusnya nama bu roni itu diganti dengan nama bu afid saat di lms itu nama masih tetap bu roni jadi belum nama bu afid jadi mohon maaf bu afid belum bisa memasukkan user maupun password nya nah sudah kami komunikasikan dengan pak si amta pak suprianto supaya segera digantikan sesegera mungkin ibu bisa membuka lms iya itu ibu saya tunggu pak jadi nanti kita inginkan setelah ada apa namanya perubahan atau perbaikan dari tinggal lms baik pak siang pagi terima kasih pak yang lain-lain sudah dibuka semua dari awal sampai akhir ikuti petunjuk-petunjuknya ada yang belum buka oke baru baca tes oke sudah latihan soalnya belum mbak belum belum mbak oke jadi ibu dan bapak materinya ini materi dasar sekali sehingga menurut saya tidak ada kesulitan hanya ibu dan bapak perlu mengalokasikan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas ini saya yakin tidak sulit jadi ini tidak ada masalah bagi ibu dan bapak jadi masalah mungkin seperti sampaikan bu abit tadi kendala-kendala teknisnya untuk jaringan di ibu dan bapak lancar ya tidak ada masalah lancar pak lancar alhamdulillah lancar dari indi lancar pak wajih jauh ini lancar pak indi agak susah pak jaringan kita di hujan pak pak dari ambon indi dibuka pak di ambil bertemulut 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 bangga dibuka pak di ambil ya silahkan pak ya selamat pagi salam kenal kita di indi jaringan agak susah pak lagi musim hujan sekarang wakamdulillah hujan disini panas terus ya jadi putus nyambung apa nyambung putus gitu pak iya iya benar pak jaringannya lagi tidak stabil pak bapak sekarang posisi di sekolah atau di rumah untuk sementara saya di sekolah lagi mid hari kedua mid semester hari kedua hujannya secara online kalau di sekolah lancar juga atau sama dengan jaringannya di sekolah untuk ujian misalnya lancar juga kalau kalau di sekolah tergantung tergantung cuaca bapak kalau misalnya cuacanya baik kita pastikan bapak jaringannya juga ikut stabil nantinya pak bartolomeus saya temennya pak sugeng pak masih disana iya masih pak masih belum pensiun belum pensiun ya iya belum belum pak jadi dulu saya pernah ke ind itu tahun 90an ada ada bu hati mama ada pak sani msani mungkin juga meningkat pak pak sahabat itu ya elektronika ya salah satu temen lagi pak puah haji daud mungkin ada kesulitan bagaimana pak puah haji daud silahkan ini satu sekolah pak ini sekolah satu sekolah dengan pak bertolong ini satu sekolah pak artinya kondisinya sama dan seperti itu ini yang jauh sekali ini ada lagi budan bapak untuk materi tidak ada masalah tukes contoh ada nanti tinggal mengerjakan saja saya sampaikan tadi tinggal mengalokasikan waktu kira-kira sehari 2 jp 2 jp itu berapa ya 90 menit satu saya kan berdua pak ada dalam satu sekolahnya saya berdua untuk pembuatan judul laporan pak kalau misalkan diperkenankan kita membuat judul laporan itu judulnya sama tapi isinya beda bagaimana pak boleh kan labnya banyak kan misalnya lab TKJ ada TKJ 1 TKJ 2 di lab yang lain pun boleh di MNVL yang penting nanti pengembangannya ke depannya yang gak boleh itu kan sama persis ini sekolahnya dilaporki jombang iya pak nanti bisa buat yang lain bapak sama pak siapa yang Pak Fatah Muhammad Fatah Al-Ghoni Muhammad Fatah Muhammad Fatah Al-Ghoni itu sama-sama dari SMK 2 kudus oke ini bersebelah ini oke oke ya pak terima kasih pak tidak masalah pak oke 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 silahkan bapak ibu masih ada yang perlu di oke gue TKJ 1 tadi angkat tangan oke moga bu moga bu silahkan bu di 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 Bu Isti Koma dari SMK mana mendengar Bu Isti Koma mendengar suara saya dengar ya dari SMK undi bu oh di anmud dulu di anmud di anmud lagi bu ya pojuan gak berbes pak berbes mili berbes berbes berbesnya pemaran pak pemalan di kecamatan berbesnya pak dekat dengan eh kecamatan Wanasari tinggalnya di kecamatan Wanasari SMK nya berbes Wanasari 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 dekat ke sana Wanasari berbes ada dekat ke sana jauh pak jauh kita di tengah dekat kalau dari kotanya dekat kalau ke sana ujung ujung perbatasan dengan dekat Losari oh Losari dari SMK negeri Wanasari dari SMK Ma'arif NU1 Wanasari pak selamat beragung bergabung walaupun dari berbes tapi tidak boleh berbes milih terus aman di sana covidnya zona hijau merah kuning nambah terus pak nambah ya oke mudah-mudahan selesai ada lagi yang disampaikan mungkin bu Renita ya tadi pertanya oke mau lanjut iya silahkan tadi silahkan bu istikamah silahkan lanjut tadi pertanyaannya hampir sama tadi sama yang sebelumnya saya kan ada satu teman lagi Pak Haris Sukianto nanti untuk judulnya sama pak mungkin bisa diisi gitu iya boleh ya apa-apa oh ada dua teman yang ikut di kelas tidak tapi iya sama satu kelas ini Pak Pak tidak apa-apa tadi sama dengan Pak 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 Muhammad Matah tadi sama boleh boleh nanti ada tiga itu pak kalau tidak diperkenalkan mengikuti satu sekolah ada tiga sebetulnya pak mengikuti PPG jadi tidak diperkenalkan Bapak Kepala Sekolah iya lagi Bu Afid Aulia lagi sibuk pak iya terima kasih pak iya sampai ibu yang belum disapa tadi Pak Ibu Renita Erdiana dari mana ibu dari semoga mbak Dekan tadi pak mbak Dekan iya iya mbak Dekan mbak Dekan atau apa namanya kadang saya bingung itu sudah ada geger apa geger itu dekat sana iya mbak Dekan iya mbak Dekan mbak Dekan mbak Dekan mbak Dekan iya saya guminya indah di daerah pacitan tadi pacitan iya peneroga pak oh reyok iya reyok iya oh oke 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 ketika pacitan ponorogo jadi oke 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 bapak dan ibu nampaknya bunofi yang belum disabah oh bunofi iya bunofi iya iya pak assalamualaikum semuanya oke ini saya dari tadi emang belum di jawil ini bunofi tasari bunofi ena du hapsari silahkan bu novi ana novi ana du hapsari saya dari SMK maluk kota mukit kabupaten madulang kebetulan saya ini dua ada dua orang yang ikut dengan pak bayu santusong di kelas ini gimana pak di kelas beda atau di sini sama sama ya alhamdulillah ya mungkin nanti untuk laporan hampir sama ya pak nanti dengan sekolah yang lain tadi yang sudah menanyakan seperti itu mungkin isinya yang berbeda tapi mungkin untuk apa namanya judul mungkin agak sama satu sekolah sama yang beda mungkin apa namanya spek di ruangan kalau sama tulis sama yang gak boleh itu yang gak membuat laporan iya betul betul iya pak pak priornya monitor izin pak izin bertanya oke terkait laporan ini kira-kira batas akhirnya kapan ya pak masalahnya kadang kita terkendala kena ngaji bukan kita masing-masing di sini pak subyono kan tadi ada jurnal tadi iya iya kemarin ngapain hari ini rencananya apa besok apa ikuti itu kalau jengan merencanakan hari jumat mengirim laporan ya usahakan hari jumat supaya nanti ketika ke sesi berikutnya sudah tidak ada tanggungan lagi artinya apa sesi satu selesai tugas dan apa namanya kegiatan yang harus dilakukan ibu dan bapak juga selesai usahakan jangan menunda-nunda pekerjaan nanti malah membebani iya ini saya belum dapat jurnalnya ini pak belum baca oke mungkut dibaca dibaca-baca pak nanti TV-nya saya sampaikan setelah ini iya di di LMS-nya kan belum ditampilkan terkait jurnalnya sempat saya baca semuanya sebenarnya kalau di LMS-nya itu jadwal jurnalnya disampaikan di halaman depan kita bisa buat schedule kita pak yang penting membuat perencanaan nanti tinggal pelaksanaannya disesulkan oh gitu iya makasih pak makasih yang lain mungkin ada yang ditanyakan di lab sekolah bapak ada berapa lab saya ada lima lab pak walaikumsalam ada yang punya dua lab saja tidak ada walaikumsalam kelasnya fasilitasnya berarti bagus-bagus oke baik ibu dan bapak kalau tidak ada kita bisa akhiri sesi ini ya artinya di sesi ini ini sesi dari klaster satu SKKNI yang biasanya kita laksanakan tatap buka kemudian ada uji kompetensi diharapkan nanti setelah bapak menyelesaikan klaster ini dapat sebagai modal untuk mencapai burung garuda di kompetensi di BNSP karena kita di partika maaf di BDC ini juga sebagai LSP ya tetapi karena kondisi belum memungkinkan untuk tatap buka artinya praktek maka kita bisa tanpa ada uji kompetensi untuk dikelhatikan oke sebelum kita tutup mungkin ada yang perlu disampaikan pas 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 di foto mas Uji ditampilkan gambarnya bapak foto bersama videonya Pak Perayatno Bu Sari Pak Perayatno Bu Sari oh ini kemana ini Pak Perayatno Sudah pada hijungan ketiga Bapak Ibu senyum senyum ditarik 3 cm videonya 2 cm ke samping videonya Bu Sari Bu Sari Pak Perayatno warna hijau disini itu begini dari apa warna hijau itu campur pada hitungan ketiga Bapak Ibu kuning dan biru disini terlihat 1 2 3 terdiri antara jubelnya kemudian ungu ternyata campuran dari merah dan kelihatan seterusnya oke terima kasih demikian Bu dan Bapak kurang lebihnya mohon maaf tetap semangat tetap sehat tetap senyum dan kita akan bertemu kembali di sesi kedua di minggu depan saya Supriyanto dan tim panitnya mas Bambang dan admin mas Udi apabila ada hal yang kurang berkenan kita mohon maaf saya akhiri bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 ya selamat pagi o o o Terima kasih.